Gue udah ngajak angka juga, anak-anak akan dateng Ini hudus deh kan Ya dari stand Senyum saya Lompat semua Sekarang lah, udah masuk ke dalam Nah yang kita lempar lempar Di dalam lah Lempar lempar kue Yo, salam 134 Balik lagi sama gue Tetap di channel yang sama STM si Joseph Keramat Raya 134 Jakarta Pusat Kali ini gue ditemani oleh Abang-abangan gue nih Beda kelas lah Ketika tahun Kelas gue lah ya Gue tahun namanya Januari Bajay G40 Nah maksudnya gue belum tau nih Makanya gue belum tau nih Nah maksudnya Bajay Nama lo gue nama-nama Nabi Nama lo gue nama-nama Nabi Nama lo gue nama-nama Nabi Kayak cewek Siapa? Lo tau penyanyi Yunisara? Nama lo Yunisara Nama lo Yunisara Kira-kira gitu lah Atau kira-kira seperti itu lah Masalahnya gue sampe ini Gue tau nama diri itu Bajayro kan udah G40 Nah gue mau nanya nih guys Lo awal masuk si Joseph dari siapa? Apa dari lingkungan? Apa dari semua orang tua? Apa dari pangkrongan? Apa dari mana? Wah tuh gak ada tuh Gak ada dari orang tua Orang tua gue Justru gue mau selesai emang lah Masuknya emang? Masuknya emang Cuman emang kita Di jaman itu Ya 9-ruan lah ya Ya 95 Oh iya Lo masuk ke 95 ya? Iya 96 Ya 96 Masuk ke 96 Cuman di jaman itu emang lagi Jaman-jaman apa ya? Kalau benar lah Ya lu Kayaknya laki-laki lu SPM Ya Nah itu bukan Bukan berlaku buat gue doang Mungkin di jaman gue ya Semua Hampir rata Hampir rata? Ya lu laki-laki lu SM Nah Ya gue coba kan Tapi orang tua pengen lu SM Lu ya? Pengennya SM Semua pengen SM Udah jelas gue Di PSD 1 Oh lu udah hampir tutup Udah jelas Udah ngambil Aku ada punya Rodara Udah PSD 1 Pokoknya lu PSD 1 Tapi kan Jaman gue SM Emang gue udah nikmatin Gak keren di jalur gue Gue SM 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 dari Kampung Melayu SMP di? Kampung Melayu Kampung Melayu Kampung Melayu Kampung Melayu Kampung Melayu Gue udah sering ketemu nih Anak-anak Bintang Daud nih Ya kan Gue Terkesi Melayu gak sih Empat puluhnya lah ya Tuh Bintang Daud Nah Gue udah sering liat Dan gue pengen Emang Tengen ke Sekolah A Inilah Apa itu A Cari tahu apaan dia Gue belum tahu Si Joseph itu apaan Gue belum tahu ya Belum tahu Belum tahu Karena gue tahu lah Karena gue naik bareng Tau lu dari Kampung Melayu Enggak Akhirnya gue turun di Polonia Apaan Gue bener dari rumah gue Oh dia rumahnya Minggu di Asik Eh Jambul BES Batario Sinuwangi Batario Sinuwangi Nakolong kita Nakolong Nakolong Terus itu akhirnya tapi lo sempet dari situ, lo tau ada disitu dari nah, kebetulan lo maaf, nih kebetulan di tempat gue ada alumni siapa? si josep itu doni namanya itu mungkin angkatan tua ya ada angkatan tua lah, mungkin di atas bang jawir 94 ada ya, 94 nah dia harus menceritalah nah disitu gue tau lah, oh israel si josep nah gue tau disitu lah, akhirnya tuh udah, nah gue akan sering tuh sering ikut waktu cmp tuh? cmp, ikut sih bukan ikut peran ikut ditimpukan doang, ikut gabung lah ya ikut ditimpukan doang, ngerasa ditimpukan aja sih berdua anaknya enak makmur oh iya, bukan kuasa iya, baru-baru mau turun jujur aja ya kan, pokoknya bumbang 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 seneng aja nah disitu lah gue mulai kenal tau si A, si B, si D kenal kayaknya udah oke lah gue lulus lulus yang cmp nah gue udah ada ikatan patin nih yang ngerdian luar biasa gue juga gak pengen nolak lo ya, masih nolak lo ya cuman gue bisa bawa waktu itu lima orang yang gue bawa ya, gue mau masuk israel ya lu tau sendiri ya gue udah dari BS kan gua almar Malbon meong jeri batu jeri batu jeri batu, kenapa sih lu jeri batu lupa batu ada jeri batu dia cuma setahun doang lalu cuman cuman beda kambung cuman beda RW lah lalu gimana? kamu sebelahnya Fidel nah Fidel nih kawan lu ini ke Yamor akhirnya di Yamor juga gue denger namanya Hilma yang Harum juga Fidel Yamor lah tapi dia sempat masuk israel gak dia gak luluh ikut tes gue ada lima orang ini yang dites yang gak luluh cuman Fidel Fidel Yamor akhirnya lalu lu sama jeri nih jeri batu nih jeri batu kan disuruh gambar mur baut ya kan gue pikir lu gambar apa jeri? mur lu bukan mur, lu paku payung gua pikir dia masih gak lulus pak kupayung suruh gambar mur mungkin lu lupa waktu ke HBSD lah ada esnya yang menggambar lu suruh gambar pak kupayung gambar gua lupa ya eh gambar mur baut lah atau kunci inggris jeri batu gambar wih jeri gambar apa jeri? gambar baut gambar pak kupayung tapi gak tau ya lulus jeri patokan lu Biel ya? gak 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 udah ya gua bilang sih gua tau huruf juga kayaknya lulus bertiga lulus apa gak? gua namanya lulus gua amur maton meong jeri jadi gua dari biasa 4 orang lumayan lah buat hidup di jalur cawang 5-3 5-3 terhidup lah kurut 4 doang gitu udah lah jadi setahun doang lah deh itu kan itu kan udah almar rung juga sih emang akhirnya gua udah 4 doang loh ya lah udah lah akhirnya ketemu tuh pas gak lama Andre meong bawa lagi kocoy candra oh si candra hahaha nah kalo gua yang maunya gak tau tuh siapa yang ngajak cuma ngandang tuh dia sepas dia sepas sama gua dia di GMPL mana tiba-tiba lu anak ganggui kan lu eh deh angkatan lu ya awalnya akhirnya di dapatan gua ya gua tau huruf hahaha sebab gua dia mau gua nahi iiii tapi kalo umur tuhannya iiii 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 buah yang monyong nah itu lu awal-awal masuk tuh ya awal masuk sing joss dah gua masuk sing joss pas udah diterima nih pake putih abu-abu ya kan iiii awal masuk lu ke polonia langsung tuh dulu ini gua punya cerita yang berbeda lagi dari lu ini iiii lu tau angkatan gua 9 gua dulu 99 padahal gue 96 ya 96 hari pertama 40 skor seminggu hari pertama tuh semua nampak lu disukar seminggu hari pertama lu masuk iiii jadi awal-awal lu masuk dulu nih awal lu masuk si joss nih kan udah masuk putih biru nih pertama kali lu masuk putih abu-abu iiii eh putih abu-abu belum sebelum ke putih abu-abu penantaran lu ke putih biru putih biru putih biru lu gua udah putih abu-abu putih abu-abu disitu anak 4 lu di sekolah semua lu tau harusnya menang enggak jadi ya penantaran kita lah selamat dan bambang-bambang metangga kan sebelah nah di dalam ada mertoku untuk lu mertoku lau hahaha itu sih no matanya nah ketahuan lah ya iya lah di jalurnya di pak udah puluh skor seminggu habis semua tuh semuanya kan kan ke data kembali ke timur siapa lu awal masuk juga kakak tuh kena juga tuh kalau saat tuh yang terutama yang diantem tapi kasi yang 2-3 nya enggak oh kasi 2-3 nya enggak kasi 1 doang diantem yang di skorin seminggu skor seminggu kasi di dalam ada buwiwi iya jadi 4-2 yang diantem 4-2 jadi 4-2 diantem nah di dalam ada lah itu ribut dimana? di mana ada? papur? bukan kita ngebales di polonia oh polonia jadi pas ribut di papur kita turun ya biasa lah di dunia balikin udah lah gincang lah gincang lah enak ya iya gitu udah lah udah lah udah kena lah disitulah 40 seminggu udah udah lah rasain lah disitu seminggu waktu lu awal masuk tuh ya? iya jadi gua belum sempat ngasih hari pertama gak ada hari pertama gua seminggu hari pertama dirumah seminggu dirumah kan? iya seminggu dirumah nah tuh abis masuk tuh udah skor seminggu masuk itu gimana tuh suasana sekolah? lu ambil waktu apa? gua dektro anak-anak-anak cerdak lombetan lombetan iya kan emang lu hitam-hitaman iya iya gua itu itu keras gua teman iya dulu wali kasus siapa? wali kelas 2 kelas 1 panjaitan dulu dia guru gambar panjaitan badannya agak gede juga iya di situ lu siapa? awal lu masuk kelas di elek lu kan elek lu gua kelas tuh oh ndik 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 atas 9 iya dia veteran gimana? gigit gigit awal gua sebangku sama lu tuh? iya ndik ada cerita apa tuh? pas awal endik sih gua bilang endik gimana ya? endik ya? endik dia bilang orang baik hehehe gua harus ngomong bayai-bayai aja cuma ya tiap hari cuma gigit-gigit kuku aja ya panas aja enggak malah tulis cuma gigit kuku lu kan gigit kuku aja kelas 1 papanjaitan kelas 2 siapa? kelas 2 kelas 2 tuh masih 2 kelas lu ya? enggak, gua kelas 2 bu Maria enggak, maksud gua kelas 2 itu lu masih 2 kelas kan? emas 2 kelas kelas 3 baru iya pecah habis habis orang lu iya 1 kelas 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 awal masuk 4 kelas kan lu 4 kelas abis 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 luar-luar pada menggunakan diri ada yang bukan menggunakan diri enggak, sebenarnya jujur aja ya kita mau jelasin lagi kembali disini saya tuh bukan sekedar lu punya niat sekolah punya intelijensia punya mental enggak cukup enggak cukup cukup ya iya lu harus punya programming power memang lu buat survive juga iya sih bertahan lu pintar lu di mata guru baik entah lu di luar sama-sama tahu cuma kalau lu enggak punya otak cuma doyan berantem ya gue bahaya akhirnya itulah enggak itu itu faktanya itu lah faktanya memang banyak sih lu bisa survive lu masih punya otak lu punya mental dan lu bisa 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 beratasi gitu sama keadaan yang 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 bener-bener tapi mental juga disitu kalau lu mental nggak kuat lu pasti pulang pulang gitu iya sekarang kayaknya lu lu dibaca 9 berapa sih yang yang masuk? lu banyak hampir lulus berapa orang? lulus gua tiga tiga orang iya kan? itu seleksialannya cukup lulus tiga almarhum gua empat almarhum gua konak otoy konak oh gak ternyata ya konak itu konak itu jadisi naga iya lu bayangin yang yang berapa? masuk dulu sekitar sepuluan sepuluh orang gila kan? berarti seleksialannya ketat gitu makanya juga di Israel bukan sadar lu punya nyol lu bisa berantem lu lu ga bisa ga cukup itu lu pelajar di dalam sekolah lu biasanya selama tiga tahun itu ngapain aja sepuluan gua belajar gua lagi yang dua kok serius lu 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 main-main nilai kali wooo iya beda dong iya lah memang cerdas dong iq 200 serius bang? gua lagi yang dua jadi itu yang satu anak-anak sama tuh wahyu oh si wahyu ada wahyu iya anak-anak bener lah kalo dia lagi yang satu wajar dong gua udah jarang masuk iya iya gimana lah gitu namanya anak basis iya kalo ga tembus ke kebon hahaha bener ga? iya bener ga tembus saya kebon gitu lah itu di sekolah ya dia ngata bajai ranking 2 coy hahaha itu dia tau gua baru tau gua nah gua gue tambahin lagi satu kelas tiga gua beasiswa jadi gua ga tau jadi gua ga tau jadi gua ga tau jadi gua ga tau biasiswa apa kagak jadi gua ga ga bayar iuran sekolah oh kalo itu gua tau oh itu beasiswanya bias itu gua gitu bukan karena gua udah ngiatin piatu beda ga tetep bayar iya bayar kalo dulu iya dulu yang berapa orang ya? yang ga waktu itu gua sempet wawancara sama iya iya kan kan dulu berapa orang ya? gua ga tau deh jadi emang agak pribadi kan? ok pokoknya kelas tiga kamu free free sama kelas tiga jadi gua ga bayaran sama tiga bulan lu ga bayaran setahun kelas tiga full gua free orang rumah tau? ha? ha? orang rumah tau dapet free? ga tau berarti uang buat jajan buat jajan hahaha lu mah lu 7500 waduh lu ga 7500 lu kira ya ini SD impress 75 ya? ga nyampe ga nyampe ga itu kan bayaran kan berusaha mampu keluarga juga gua sekitar 39 atau 37 iya sekitar 37 500 segitu iya temen di jaman itu ya kalo sekarang dikali 2 aja lah 800 ribuan mahal 400 iya temen gua masuk uang pangkal anaknya TK tuh 7 juta hahaha padahal hari itu edisi josep itu jelibat paling-paling jelibat itu orang kaya gua orang kaya jelibat itu bokapnya di Amri nah ya itu yang gua waitman dia kan anak-anak ga mampu ya dibawa garis keskinan-keskinan cuma gopek jadi gua tuh udah sejuta uang pangkalnya sejuta loh jam itu ya 96 iya iya gua tuh sejuta gua gitu berapa dibawa gopek dibawa gopek dibawa gopek gua gitu wah ternyata banyak iya 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 masih bayi bayi itu di dalam di dalam tonton nih beasiswa ada apa ranking 2 ada ranking 2 terus keren keren juga loh ala lu ngasih uji-muji lah kagak gua udah biasa dipuji gua gak ngasih uji gua baru tau ranking 2 beasiswa gua baru tau sekarang yang syirik banyak itu gua ranking 2 iya pasti lah lu masuk gak pernah bolos lu itu catatan lu dulu lengkap kali ya mau catatan dulu kan catatan lengkap ternyata bagus ya iya lu mau masuk gak masuk tapi catatan lu lengkap penting dulu ya kayak bu donal kayak biasa kayak biasa dulu ngerjain aja buku sampai habis kapan aja bu donal dulu kan wati 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 cuma itu ada pergeseran di ini di gua naik kelas 2 tuh nah kebijakan sekolah lagi kembali tuh itu emang ada perubahan drastis dari gua kelas 2 gak kasih gak gantian pas sekolah kah enggak jadi kebijakan dari yayasan dari yayasan lah ya jadi tuh dulu ya gua punya guru-guru yang qualified lah itu ada putar-putar yang panjaitan papa panjaitan itu yang guru-guru gua bilang ya emang guru-guru cerdas gua akuin cerdas emang ngasih visi misi wawasan dalam artian untuk lu ngebangun mental lu ya lu dia jakin berantem lu ya gua udah menang lu nanti jakin berantem gak ada butuh batu alpun-alpun aja di jadotin meja dulu guru-guru dulu dah bener ya wah lebih streng ke kita apa mau jauh an kau tapi dulu kita begitu gak 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 adu-ngadu lah ibu kata itu iya jaman ya lah gak ada penghantian atau apa dengan itu kita justru malah buat kita wah gua harus buat berubah lagi iya lebih motivasi lah motivasi iya panjaitan putar-putar lah terutama lah dia kan guru negeri juga jadi tuh waktu nya ada kejangan dimana terus pilih nah ada satu yang gua gak ngerasain itu sama ada guru parla pasal ribu gua gak ngerasain cuman gua denger cerita dari kakak parla pasal dari peta ribu guru juga gua ini dapet juga kan gua ini temen si antena dapet oh yang tekuon loh gua itu bahaya loh jangan coba coba loh iya dan polnya bisa masuk kepala hahaha iya gua sih ngerasain dia cuma ada parla itu guru guru potensi-potensi bawa guru juga cuman dia jadi udah dicerita itu lah fungsinya kita hmm butar-butar ke gua kan kadang-kadang nah di hari-hari terakhir di hari-hari terakhir lu kelas 3 iya gak gak ya gua kelas 2 di hari-hari terakhir itu emang udah dia mungkin udah dapet surat untuk milih lu mau milih di sinjosep atau lu di negeri mereka bikin negeri mereka nah kebijakan sekolah itu lu harus milih nah itu lah gak boleh wakil gak boleh dua ini terpilih kan itu guru-guru yang qualified sinjosep diakuan-jagoan sinjosep lah itu guru-guru itu jadi keluar mereka kan memilih akhirnya itu gantinya siapa? nah maaf ya yang gantinya ini iya itu yang gua berjalan bisa dibilang kalau pautosoid juga keluar eh pautosoid oh pautosoid keluar oh pautosoid keluar dulu dia kan guru-guru yang satu dia keluar dia keluar dia bareng semua tuh panjaitan pautosoid sama ada yang guru-guru yang kebangunan misalnya keluar semua misalnya masuk yang guru yah guru-guru ya maaf ya itu itu era kebunturan sinjosep kalau gua di program gua yang director itu kebunduran bener-bener kebunduran jadi itu guru beda pembelajarannya beda ya jauh guru baru anak-ruh semarin sama anak-anak yang apa aja yang mana dikolekin hahaha dikolekin loh gini maksudnya dikolekin loh iya dia ingat Roni oh Roni 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 itu kejulu dateng pak berpopi kurang kalau main guru di bawah di bawah ditambahin sama guru kan itu lah aduh emang di situ emang era kebunturan sinjosep iya yang kita harus lakuin itu kebunturan apalagi kalau gua yang anak director emang mundur karena emang guru-guru gak ada guru qualified emang mungkin kepanikan sekolah saat itu ya jadi dia udah mau disingkat harus menyiapkan sumber daya guru-guru untuk mengajar sementara anak-anak untuk adaptasi sama guru kan lu sendiri gak gampang guru bisa masuk lu gak punya bibi bawah selesai 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 ini lah contohnya itu kan penyesalan gue satu disinjongnya pernah kejadian guru-guru yang bertareta yang luar biasa nah nah dari Pak Panjir sendiri ngomong ke gua itu pahala seluruh TV tuner di Indonesia dia yang bikin jadi itu TV lu tinggal cetek rusak A cetek rusak B cetek dia doang yang bikin dia doang satu-satunya dia dosen apa gua dosen juga di ISTN oh dosen di ISTN kita memang dulu banyak dosen 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 makanya kita kurang blessing aja yang gambar pasti ombing dosen iya kurang blessing aja dosen iya dengan materi yang lu dapat dengan pengajaran orang-orang yang dalam pertanyaan elekon di atas kita mereka masih bisa kebawah dengan kemampuan kita yang masih berbagi ilmu lah iya kalau dibilang mereka nyari beli kita tahu lah gaji berapa sih iya ya mungkin dibilang mereka mengabdi sebenarnya mengabdi tapi kenapa akhirnya ya yang sama ya mungkin ya untuk ya mungkin sekarang ya kita bilang kayak ya saat itu lah semua entah ada kebijakan seperti apa akhirnya membuat ya kebijakan yang demikian akhirnya merugikan semuanya siswa siswa sholang secara keseluruhan josep lah hilang semua itu lah ya jadi kualitas kualitasnya agak berkurang enggak enggak sebanding enggak sebanding enggak sebanding kalau sebandel-bandelnya kita lah tapi kemampuan kita bandel pun punya kemampuan menilai menilai guru yang sebelumnya sama yang sekarang jauh makanya sekarang kalau gak salah gua gak ada ya gua kan udah gak ada sekarang gua nah itu cerita-cerita bajaj di dalam lingkup lah lingkup sekolah karena kita ke jalur nih jalur iya malu juga cerita-cerita jalur sedikit-sedikit lah sedikit-sedikit kisah seru-seru cerita lucu apa gua ngerasa malu doang gua mati banget gua paling lucu gua paling lucu kan lucu banget itu itu lah cerita kayak kita itu mati kita gua nah lu ceritain lah awal lu lu keluar sekolah di setiap kelas 1 lah ya kelas 1 lu 40 9 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 10 9 10 10 20 di duluan ini naik nih, bisa tingkat nih udah naik aja dulu bareng lewat ikut tail ya lewat TKR, ya karena udah ribut kan ntar turun di Seban, jalan hampir Cipto, ya disitu baru naik lagi itu aja nah udah masuk ke tengahnya enggak, udah habis-habis itu lah penantaran baru-baru, sendiri lah 40 ya, tempur ya tempur sendiri 40 ya, sendiri sendiri, bener lima, walaupun cuman 6 orang 5 orang, tempur sendiri jadi gak bareng-bareng gitu dan gue gak tau kenapa ya, apa emang rule-nya kayak gitu, di disini gue gak tau kenapa dan gue gak pernah nanya, bro sama aja dulu gak pernah nanya, pahlawan satu jalur ini pahlawan satu jalur 67, 905 misalkan, 905 gadung ya kan, 40 99, 99 rumahnya beda-beda jalur rumahnya, bro dia kan pasti dibantai pasti turun iya sih ya pasti, kalau jalan dulu pasti kita ingat tutup batang batang, batang, batang musuh kalau enggak bareng aja ya kenapa ya kenapa ya kalau masalah muat, bis muat banget, petak-patak juga bisa jadi dulu yang hampir lompat-lompat dari 67 hahaha ya itu kelas 1 lo naik kelas 2, Jay cerita seru gak apa itu, Jay kelas 2 nah, kelas 2 ada cerita apa? enggak, kelas 2 kan gak terlalu banyak cerita kok kelas 2 tuh, masuk kelas 2 lu tuh PKL kelas 3 lu masuk kelas 3 lu masuk kelas 3 iya PKL 6 bulan tuh jadi udah lu balik-balik ke sekolah udah gak mau beranteng kok lalu kelas 2 ada cerita apa? wih, kelas 2 itu pengalaman gue yang nyokap gue ya untuk kelas 2 jadi, nyokap gue guru maaf deh guru? oh, guru nih kamu Melayu satu ketika kita bentuk lah di Makmur lah sekarang motivasi orang tuh ngeliatan anak yang pegang warga apa pelajar? enggak, nyokap gue dimerol ya enggak, di Makmur itu sama pelajar apa? iya kak, iya kak udah gabung itu, bukan pelajar lagi warga tiba-tiba orang tua tuh ngeliat anaknya pegang alap dia kan gitu hantep orang, disitulah iya kumpet lah ya iya kak meniti aja sih ya kan udah gua udah gua gua udah udah bebas gua udah udah bebas gua udah bebas kan gua udah bebas kan gua udah berada kan pintu gua langsung pintunya kan wah pf panik gua 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 Evangel gua gua gak bisa yuk udah nyokap gue tuh putusin nah ada yang gue bilang orang saudara gue orang beskade ke beskade suruh gue gak mau lah gak mau kok bisa nyokap gue ngayur ngurayur lah ya kata-kata gobang lo sebenernya gue gak mau naikin ini deh mak udah mak udah naikin ini aja deh naik mikroleta ini apa hari deh kata-kata gobang lo harus gue tuh ya udah gak bakal naik mobil lagi deh cuman tuh kayak jadi ini juga juga loh kata-kata satu sisi satu sisi lu gak mau sisi ngereka sama nyokap ya kan nyokap gue tiap pagi gue didoainmu lu kok doain biar gak beranteng biar loain nih sebuahnya semua orang tua pasti begitulah ya cuman kan biar lu gue kasih omos lebih nih lu nyakir oles lu jangan nininin gue gue gak mau lu bikin gue mati ya nyokap lu bikin mamu cepet mati udah pasti punya rasa was-was lah apalagi nyokap nyokap lu nyat sendiri kan lu kayak gitu ya pasti ya kan akhirnya di kanarang lu juga aku udah doain gua ya udah lah ya udah lah timpore ya deh ya kan timpore ya deh kan ya kalo mau kepaksa ya ya kayak mau mati sama lu ya untuk kepaksa lu akhirnya lu pas 2 aneh pas 2 ceritain yang paling lu ingin itu lah ya tuh paling itu lah yang paling sih yang suri banyak sih cuman ya kalo cerita-cerita ribut gak seru lah gak enak lah kita lu kan lebih ngebangun inilah naik kelas tiga nih jai lu naik kelas tiga nah pas tiga lu apa kisah apa tuh jai kan 6 bulan kan ya kan lu PKL tuh iya PKL masuk kan nah nggak nggak ada yang boleh cerita ini nih kalau yang outbound lah outbound itulah nah itu kan sepertada ya itu kita kelas lu kelas tiga kan itu kelas tiga damaihan itu ya iya damaihan lah gitu kan satu di gudut gudut gua outbound nih utama nih nah tapi kalo di gudut kita ceritain dulu nih cerita kan gua kenal gua kenal gua gua kenal gua gua yang kita niang yang abri temutnya dihantem kacanya hantem gua gua bubek awalnya di dalam dulu tuh leper-leperan ku enggak emang si anak-anak dateng udah udah rusuh udah konyol sih emang udah konyol gua juga seger nih minum dulu kan hehehe gua udah ga nyangka juga anak-anak kan dateng caz ini wudut ya kan ya dia anak-anak dia kongil-kongil kayaknya kan udah kayak nyawa 9 dia kan masih lu alibas 1 juga tuh ladiesnya fitri ikut kan oh ada ceweknya ikut ya ada nah itu gua ga tau kenal apa kenalan gua kenal lu gua cerita gua cerita Pak Wardoyo ada ya emang sih gua punya wah tuh emang emang bilang Pak Wardoyo itu dulu mungkin yang ngalamin juga ya guru ala raga dulu sepet ya iya Pak Wardoyo itu gua di bilang enggak anak-anak blessing lah sama dia lah apa pun judulnya jadi mungkin bukan gua pribadi doang yang ngalamin ya hampir hampir semua lah iya gua juga ngalamin dua kali gua disambut sama dia lah itulah secara pribadi lah disambut sama dia tapi kalo ada apa-apa ya itulah ya enggak lu bisa lu dipanggil coba kamu coba kamu udah gua aja kayaknya gua tiang malas yang kerusun gua aja mana lu rengg gua namun baik-baik renggeng gua tempat biasa ya karena gua punya pengawan buruk sama Pak Wardoyo gitu mungkin pas gua ada dia ada dia itu aja wah ini anak di dalam baik-baik ya kan gua aja yang kenal gitu di luar belangsang ha 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 jadi yang kebudut yang dibawa perdamaian aku kena juga nah kembali yang ke mana lagi kita yang dibutuh ya kan tapi anak-anak emang disitu emang ada apa uang iya cewek ini buruk ya kan anak-anak juga gak tau anak-anak juga ok lah datangnya cuma seorang tuh kan dia kan jendelanya udah kede ga ada pintu kan luar-uang-uang banyak masuk ke masuk ke mana masuk ke tangganya temukan cewek buruk ya kan gua ingin terus aku yang ngodain ya kembar ya kembar 67 yang ngodain ya masih kembar halo cewek iya kan ya enak banget ada yang sensi kan wih lu jangan kodain emang kenapa wih hehehe wah terkadang lah udah masuk ke dalam saing kan nah yang kita lempar lempar di dalam lah hahaha lempar lempar kue bener apa lempar koin iiii oh lempar koin kita di depan di depan wih lu tuh ya dari stand si nyosep gua tuh gua lompat semuanya heee 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 iya kan kita pulang lah itu kan bantai itu di sekolahnya itu panggung 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 ya kan kaca trontong bukan kaya kaca anak 40 yang pipet ngerrrrr engga ya lu kaca kaca nako hehehe sepecah ya udah pecah mental mentalan wajib yang mantem gua tuh anak ya anak 40 juga gua inget tuh gua pernah sekali kenal sama dia juga tuh pernah gua inget anaknya mukanya hmm ini dia dapet gua juga mau ngincer gua kali ya hahaha wajib apaan yang di jalur dia ngincer bukan sama dia itu gitu itu gitu sampai keluar gerbang gitu iya iya pahal tuh yang datang polisi kompres atau siapa ya minta banyak juga yang ngeluarin di dalam sekolahnya tapi ada juga anak israel diundang masuk burti iya belum tentu juga belum tentu anak burt berani jujur iya masih senior iya 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 bener iya bener yang gua yang gua outbound itu anak burt juga diundang anak dosi diundang yang datang cuma anak 1 anak 6 satu kaya atau 6 kaya itu doang yang ini berapa orang lu akhirnya 4 tenda lu ya ya kalo gua yang senior lah gua atau engga omo tuh tragedi itu kan masih jaman-jamannya mau PKL sebenernya omo tuh ketabrak di mana ikut ikut anak ikut anak ikut anak dia bincang iya Rony kan dia ngomong, bincang-bincang lagi bincang lagi bincang di rumah lagi rehat lagi rehat tapi lumayan gue 9 hari kalau gue, enggak saat itu ya kamu beruntung di sini, yang ikut itu cuma telpon indosat, telpon cel itu biayanya yang 3.9 juta gue 12 hari kok 12 hari itu pengalaman, jaman-jaman apa ya, outbound belum ada di Indonesia belum blok kanan-kanan itu kok, itu kok sesinggalan ketiga kok itu kok, itu pengalaman mungkin mahal lah, gue pernah dapet di sini dengan free bayangkan sekelas sini aku ya negara maju gitu, belum punya jadi dia mau outbound ke Indonesia perusuhan 98 dia mundur dananya udah masuk dia alihin lah akhirnya kampus mana gitu ada, kampus Jembusku, kampus-kampus macam-macam masuk ke sekolah itu ya tarik perwakilan dari yang anak sinjos untuk datangin jadi outbound pertamanya itu pertamanya itu pertamanya itu pertamanya yang diundang itu S1, S6 Jolong Raya, Muhammadiyah tapi nggak ada yang datang cuma itu doang ya 1, 6, senjos sama anak kampus ada cerita apa tadi itu? wah itu macam-macam panjang cerita itu ya tau sendiri anak-anak rusuhnya nggak di mana-mana rusuh? nyiksa aja masak lu sebenernya itu kita punya jadwal lagi Ammarum Alpon hehehe lu masak udah disiksa itu anak-anak tetangga ya kan aturan jatah dia nih jadi dia punya hari ini gini kok kalau misalkan kayak jatah piket lah ya? nah jadi hari ini lu sebagai navigasi ada makanan di titik koordinat A lu tuh yang hitung lu ya kalau lu salah ngitung nggak makan lah tuh ini tiba-tiba namanya Alpon ya kan udah udah ya udah emang sih kayaknya udah kayak Tuan Takkur ya emang nah ini ada kisah lagi satu apa tuh? jadi itu malam itu kita udah solo camping kalau terakhir apa? kalau terakhir ya? jadi lu solo camping itu lu dipuntar ujung-ujung sendiri? malam gitu ya? iya dimodalnya cuma lilin sama ponco jadi terserah ada yang mau berantem masyarakat terserah nah ini ada Almarung Alpon kan mungkin ketakutan memang ada kuntilanak ya kan? buka serem di jalur lihat ada tuh anak-anak kampus mana ya? Bang Bosco dibrecokin gue udah tidur kedua gue sama lu nah kan ada yang struktur kan? karena uang wih dibuang ke pulau jadi tuh di jalur ada pulau juga sendiri udah malam juga gak dayung pulau dikongsiin siapa? apa nama dong? diriak pulau jadi dia merusuhin orang ya kan? iya pas tadi pagi dia teriak teriak sambil boker gini hahaha ngasih untuk yang main trek triak umur ah itu itu laman juga lah laman laman di situ lah jadi kan gak ada siapa siapa lagi gak ada manusia kok iyalah di hutan jadi lu di menur doang udah kalau di rumah lu bisa ada tetangga iya itu lah kalau di rumah lu bisa ada tetangga iya itu lah dia teriak aja sendiri tapi itu pengalaman jadi outpun ya lumayan lah itu pengalaman di sini josep berharga juga nah seminyak itu si Rony di KM si Rony seminyak-seminyak wapun itu kan iya Rony ah semestikas juga tuh jadi emang yang kair yang datang mungkin jaga-jaganya oh udah damai-damai damai gak lama anak turun di poloni dibantai lagi kair gak ada damai-damai jadi anak-anak yang kadang-kadang memang gak mau damai sih itu bener lah jadi kita rewati kair tuh ini bener di situ kan ada kalau kita sempat ada si Rony juga kan iya di hal tersebut udah udah lewat selesai kan aman tapi kayaknya anak-anak terserah bukan anak-anak pokoknya kita-kita gak cerita gak mau sama udah mah dia hantongin lagi anaknya sih kalau itu hantong akhirnya udah kenalah kenalah gue 13 hari sama dia pasti kenalah udah udah karakter pasti tau udah 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 sama kayak dulu ketemu almarhum cob budut banggify udah kiri ke kanan udah tapi paling gak iya sama itu juga saling-saling nyelamatin aja sama-sama juga enggak aja denernya udah lewat-lewat tuh udah tuh kelas 3 waktu ngikut acara kita dulu ada acara perdamaian sebenarnya dulu ada itu kita mau damai sebenarnya kita pengen damai gue juga pernah gue sempat ada juga sih ada di Cibubur tapi nginep juga 4 hari tapi ketemu tuh sama ketemu satu kan satu ruangan ada berapa barak tuh bareng situ semua tapi anak-anak bunuh air ngumpul semua apa anak-anak ada ya Sunda Kelapa Sunda Kelapa Sunda Kelapa mana sih Sunda Kelapa lu strong juga di selatan 70 terus sejak Jakarta ngumpul semua ya penggadang kuat anak-anak gak boleh ngerokok gak boleh ngapain satu orang kabut tuh kiplik lu pikir yang mana boleh ngerokok nih kok gue cerita lagi nih tapi kalau di hutan lu bisa membuat muka ketemu dulu ini gue tetap ketahuan itu bukan bukan lain-lain yang gue ini gue jadi gue dapet dulu ada nutrisari nutrisari kentang kentang-kentang gede lu gak enak lu ketemu sama nelayan disitu di luar luar tuker lah merokok wih itu gue disembah kan kan ini yang bisa bahasa Sunda kan lu ngomong kita mau ngerokok puker lah nutrisari 2-4 sama kentang wih disembah-sembah wih ngedah yang terpulau dikasih gue jarum coklat wih bahagia banget wih bahagia kok bisa ngerokok ngerokok minum ngerokok penggantan ngerokok berlaku perlakuan kentang berstop group lah ah eh ini padang itu anak mence masih sijuh belas padang padang dia di kemarin ikut tapi lumayan lah walaupun ganteng itu lumayan juga dia ya kayaknya sih pak boi gue nih kalau jangan sekarang ya iya nah lu tuh mas, perdamaian? perdamaian, damai, gue damai gue kenal banyak banget, gue masih kan namanya Norman gue masih banyak-banyak lah itu banyak lah, selain gue bilang, eh lu sampai ngomong selain itu apa lida? yang paling lu ini sampai sekarang? di jalur di jalur yang masuk rumah orang? masuk rumah orang itu udah paling keren sih itu itu segini doang tuh nyawa itu mah itu kita terlalu lima menit tewas tewas itu itu udah kampung itu udah gimana 3 kampung itu itu gue kenal itu itu bukan anak rakmur anak mabur yang sebagain itu maksudnya itu anak kampung layu semua itu oh anak kampung layu? anak SMP gue di sono rumpungan sono udah di.. gue kan kenal anak kampungan SMP gue ini gak bisa ya kan? udah ke arah rumpung sono udah.. 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 udah pedati iya, harus betul orang-orang itu kan kegiatan kita nah yang sebag kiri gak ada.. walaupun kamu ngomong sebuah selanjutnya ribut itu pas ulang tahun itu ya? itu gak tau itu apa? pas ulang tahun udah gue udah kasi-kasi udah akhir-akhir kelas tiga gue lah itu karena minum dulu, sinit gue kita minum dulu itu minum baru jalan beberapa makan itu? iya itu buat 2 jam itu ya? lebih kok lebih itu lebih orang kayak ring tinggi itu mobil macet macet gak bisa macet udah iya dari yang awalnya temen nih kampungan yang kita kabur kan temen awalnya kasih batu ke kita ujung-ujung kita keteter mundur di hantung kita juga itu kan wih udah ya iya gang iya gang ayuk itu lah kan awalnya dibantuin kita kasih batu serang iya awalnya bantuin karena ada.. iya nama kita emang udah gak.. 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 gak inilah gak friendly itu kisah-kisah banyak ya waktu sekolah di dalam sekolah di luar ternyata gue baru tau dia ranking 2 ada tempat beasiswa ya keren juga iya iya lah iya lah iya lah iya lah iya lah iya lah ini bukan rekayasa nih ya tipis-sipis lah bener loh tempat beasiswa tuh ternyata beasiswa ranking 2 nah lu lulus lulus sekolah lu lah kuliah dulu gak kuliah gua gak mampu dibokalkan semiskinan kuliah lu langsung kerja apa gimana ya? gak sempet gua lulus lulus 9 gua kerja 2001 gua kerja di paduk sekarang sekarang sampai sekarang? gak berapa tahun lulus itu? sekarang pabrik apa tuh? pabrik kuler pendingin itu lu bilang kayak botol kola-kola ya pasti tempat gua yang bikin oh tempat yang di warung-warung itu ya? kuler-kuler kuler-kuler itu 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 setahun 2 eh semuanya setahun aku bangun aku ngap eh bangun lah pokoknya deh bolos-bolos lah ya kagak gua mau disiksa sama mandor ya kan pak kok sayangulu pak kamu udah yang bisa disuruh yang lain ngelawan semua yaudah kalo gitu saya ngelawan deh hahaha nanti gua baik lah udah akhirnya memang panjang emang gua itu ada kerjaan yang lain lah akhirnya abis dari situ aduh gua lupa lagi kalo lu ingat gua sekarang lu di? sekarang gua abis resign oh kan yang itu bisa resign nah sekarang gua kemarin gua masuk di pesan korea nih apa itu? di bidang? pesan dia macam-macam dia tapi terutama yang mau di ini dia ada cabang baru di kosmetik lah biar kecil lah ya kan korea sekarang kan belah pinggir hehehe 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 jadi kan emang biar-biar kincong-kincong lah ya kan korea kan ga sekedar ngejual film tau ha fashion juga dari filmnya dijual bandnya dijual akhirnya fashionnya nah itu mana sebenernya kita tau sendiri ini kan ngikut nah tapi itu lah pintar-pintarnya korea 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 setelah sore akhirnya dengar jual image gitu ya itulah berapa tahun engga gua baru parahin kemarin nih akhirnya pas gua langas seminggu gua udah mau masuk gua dan ego yaudah yaudah lumayan lah ya kan PSPB hehehe yaudah gua di rokum mulai ya pokoknya sih ngomong ya tapi ya be patient terus ayah pokoknya lu kabar aja deh pokoknya tadi takut gua jadi ga ada bencana sekarang gua udah udah tiga bulan nih gua di rumah nih di PSP ini ya jadi gedungnya juga gedungnya sih di semesu gedungnya juga emang nerapin juga covid ini ya kelar lah ya nah kembali kan kita beraktifitas kembali kita yang udah bener di rumah tiga bulan di rumah bener tiga bulan di rumah cukur aja gua gak hehehe ganteng nih kayak hehehe udah terpulang tak hahaha oke oh campur kayak nanti kita beli nah itulah jadi kita udah bener tiba-tiba kita ngeliat ya tempat lain yang yang ngerti lah kenapa ya kok manusia kita seperti ini gitu kita kan pengen tetap selesai biar biar rumah lagi rumah lagi di sisi lain pemerintah bikin bikin kebijakan juga yang 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 ya pelintang gak balelo gitu jadi kita juga gak punya power untuk gimana ya kita protes kemana lu gak beli mudik kesawat peng-peng-peng aja kesawat nah itu jadi sekarang gua sekarang gua di rumah aja nih sekarang gua di rumah aja karena PSBB ini karena covid ini ya semuanya covid itu bener-bener lah gitu ya ya kita doain lah semua lah lu juga dirumah aja deh gua saranin dirumah aja ini gua juga dirumah ini buat ngebantu saudara-saudara juga kita-kita juga ya kan sekarang Jay lu lulus jadi alumni si Joseph lu pengen sebagai alumni nih sekolah ini si Joseph ini sekarang ini mau lu bagaimana ya nah untuk masa depan emang sih ya gua sempet ya dari omongan temen-temen semua ya kan alumni-alumni abang-abang kita gitu keprihatinannya ya kan tetap dong kebanggaan kita maaf nih ya maaf ya kita emang bukan dalam bukan orang-orang benar tapi kan kita sendiri pun punya kebanggaan dong bukanlah apa yang kita lakuin di masa muda kita enggak sebagai alamat dari si Joseph lu pengen dong tetap ada gitu iyalah pengen lah pengen lah tetap pengen tetap ada ke sekolah karena gua dapat jatuh diriku disitu nah ketemu temen-temen temen sahabat gua lonomo bang mendek semua kita ketemu bermacam-macam orang latar belakang background semua yang bagingan yang penjahat yang pura-pura penjahat ada orang baik yang orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang kita belajar yang alim goto tukang potong, yang penjahat beneran, yang gak taunya orang alim, itu kan gitu kita ketemu lah gitu, orang yang benar-benar friendly, tapi gue belajar banyak di Sinjosep beradaan gue nih, lu gak akan temukan teman-teman gue, gue pribadi ya, sampe ini gue jauh gue ya lu dateng, gue turun ke kampung sawah, bukan gue gak bisa, pasti gue udah bela-belain karena gue tau seorang yang gue temuin, dia jauh lumayan, lumayan jauh sekarang, lumayan jauh lah, 50 km lah dari sini lah itu lah gue, jadi emang punya nilainya lah, jadi kalo ke depan Sinjosep harus seperti apa, kita gak bisa ngelawan, jangan juga gue kita, oke lah, lulusan SMK, kemana kita selalu, sedangkan lulusan DTV aja terbatas lu, ya itu aja kembali ke situ kan, nah sebenernya sih kembali ke dukungan-dukungan kakak-kakak kita juga untuk saranan, maksudnya, ya magang lah, mereka dapet ilmu, kan udah sekarang gak enak kan, jaman sekarang gak kita dulu sekarang, sehingga sekarang udah di, lulusan multimedia dalam artian informasi lu bisa dapet, tanpa dari guru pun lu bisa dapet informasi gitu kan gitu masalahnya, itu lebihnya sekarang gitu setelah jauh, jangan dulu ya 1 sumber 1 sumber doang sih iya, lu buka komputer masih dos bintang sep. Bintang sep. Bintang corn tips, tanggal desain kalo saya tugas, bintang sep. bintang, ya men RUSANG Terus saya kata, ya ngomong-ngomong, gue tangan satu, gue bilang, men, abis itu main meng-game Main-game, gue udah main-game doang, gue udah dateng, baru fokus Komputer masih indos, kan? Iya Nah, gue ingat nih, ko, gue punya pengalaman sendiri nih, zamannya Kruswan, 98 Nah, gue lah kejadian komputer, ko, ko Gak tau ya, kalau langsung disuruh pulang semua Disuruh pulang, gue, Pak Budi dulu, ah, maru gak, Pak Budi ya? Pak Budi dulu Pak Budi ada maru Luar, ketok Udah, pokoknya semua, murid-murid, udah pulang Ini udah Kruswan, semuanya Sampe jalan, gue, wih, kosong, ramah teraya Udah baru bakaran Baru bakaran, ya kan? Itu dulu pulang ketubasi sih, itu Iya, lu udah pulang duluan Itu, gue jam 10, gue keluar-keluar leks Sama, udah gak ada Udah gak ada siapa Nah, tiba-tiba gue keteburi nih, sampe lagi gue masih pertanyaan gue nih Lu kosong Gue kosong, ini pertanyaan gue amera ini, kok Jadi tuh ada satu orang Dia gak tau anak budaya Ketemu di jembatan, sentyong Pulang warung Jadi waktu gue gak inget satu gue, Roni Siapa loh, gue gak inget ya Akhir gue, kok Gini Naik kereta Nah Kalau gitu ada anak naik satu bis, patah sembilan waktu itu Semuanya Iya, itu gue yang ketinggalan tuh Akhirnya gak ada bola kan itu disono Di sos gitu Nah, gue ada orang-orang gitu Nah, balik Gue ke rumah gue Nah, anak ini tetep ke rumah gue Nah, gue keluar ke sore tuh Nah, jangan cerita Ceritanya gini Cerita yang bikin gue Amarin gue bertanya Itu anak itu gak balik Ke rumah gue Tiba-tiba barang kita Lu masih siapa kesini, lu kenal siapa Lihat orang siapa, gue juga gak tau Ya, lu tadi tadi di google Borobor, gue namanya gue gak akan kenal Tiba-tiba itu dia barang gue Dia bilang, gue gak aku anak budaya Lu tinggal di mana Tinggal di kayu manis Rumah lu kayak belakang mudah ya rumah lu Ngapain lu ke keramat layak Barang gue naik kereta tuh Wih, itu kalau memang jaman kita android sekarang Gue ke bull Terus kereta Gue tiba-tiba lagi di mega area Post polisi lagi di Lemparin ya kan Barang gue di Kalibata Eh, gue jalan tuh Barang-barang makan, berminum Sore gue keluar ke jalanan Ngejaran dia, ramai anak, curitan Gue pulang ke rumah, dia gak tau pulang kemana Tasnya misalnya, ketinggalan tuh tasnya Tas, hatu Nah, dia gak tau kemana apa Gak ada yang mati kebakan Gue gak tau, gue Itu ada itu Itu masih menurutnya cerita Gue sama orang ini ya Tapi gue ngomongin apa siapa Gue gak tau Hei, cerita tentang Waktu itu kita masih ngerasain Terusul 98 Masih ya Kita masih sekolah disimutut ya Masih sempet Menurutnya Menurutnya Jadi mau cerita Mungkin Menurutnya yang gila Gitu kali ya Mudah-mudahan Kalau lu baca nih Lu siapa nama pun Lunya Nggak konek budaya Tumah gua Tumah gua Kalau lu masih ada Tumah gua Mataku masih ada Iya Gak tau Jamur kayak gitu Nah, oke Karena buat Tadi buat sekolah Buat pelajar Pelajar sekarang Kesan lo ngapain Kalau gue ya Karena gini Kalau gue pribadi Gue banyak hilangan temen Di Narkoba Udah Jadi emang gue Konsen Udah lah Narkoba sama tawuran lah Udah stop lah ya Itu mungkin Sepaket ya Cuma dalam artinya Udah ya Jauhin narkoba Itu aja Udah doang Udah Pokus belajar aja Udah Pokoknya Udah gak ada benernya Lo soal lo punya pelarian Lo seneng Lo minum Lo obat Tapi Oke Lo mungkin ada masanya disitu Gak akan selamanya Tapi kalau lo udah Narkoba Selesai lo Udah Jauhin narkoba Jauhin narkoba Dekati wanita Udah Udah Itu yang gue suka Beneran Bener Nah Itu pesen dari Kawan kita nih Bajai G40 Bulan 99 53 53 Basis 53 Metrum ini Cawang Gak lupa M01 juga kadang Ya mau itu Mau itu Ya Itulah motivasi Yang buat Semoga Bermanfaat Buat hari Ate lah Buat kawan-kawan Ate-Ate Saya juga dulu Seperti Kang Tapi ya Itu dulu Karena Zaman udah berubah Zaman Karena Masa depan lah Karena Lo lulus Baik lagi Lo lulus sekolah Lo lulus kuliah Lo lulus Di situ Lo lulus Lo gak kerja Di situ Segala macer Lo Di situ Untuk masa depan Oke Sekian dari gue Koko Bajai Salam 134 Gue gak nyasa Gak nyasa lah Gak nyasa lah Gak siswa Gak siswa Gak siswa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa